Halo semuanya, balik lagi bareng Noba disini. Kali ini, Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battletroke The Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Selamat menikmati. Untungnya ada cukup banyak pil obat di dalam cincin penyimpanannya yang memberikannya stamina yang hebat. Karena inilah dia berhasil melewatinya. Guru, hal-hal selanjutnya akan tergantung pada Anda, ucap dalam hati Shoyan. Mata Shoyan perlahan tertutup saat dia memasuki mode latihannya. Dia pun perlahan pulih dari kelelahan luar biasa yang tercipta selama periode waktu ini. Setengah hari berlalu dengan cepat setelah Shoyan memejamkan mata dan berlatih. Hanya setelah Doki di tubuhnya benar-benar pulih, dia perlahan membuka matanya. Namun, ya lo masih tidak ada sedikitpun aktivitas yang dipancarkan. Shoyan sedikit mengurutkan alisnya saat dia melihat ini. Saat ini, kekuatanku masih berada di level bintang 1 Dauzun. Namun, manfaat yang diberikan oleh pertempuran besar kepada aku cukup banyak, ucap dalam hati Shoyan. Setelah menelam 3000 Burning Flame, kekuatan Shoyan mungkin melonjak tetapi kecepatan setelah melonjak ini sekali lagi kembali normal. Menurut pelatihan langkah demi langkah ini, kemungkinan Shoyan setidaknya membutuhkan setengah tahun lagi untuk mencapai bintang 2 Dauzun. Namun, hubungannya dengan Hull of Soul menjadi semakin buruk. Meskipun dia masih baik-baik saja sampai sekarang, Shoyan mengerti bahwa para ahli sejati dari Hull of Soul cuma belum muncul. Ketika para ahli ini muncul, dia mungkin kurang beruntung. Oleh karena itu, ia harus meningkatkan kekuatannya dengan cepat dalam menghadapi tekanan Hull of Soul ini. Dari sudut pandang Shoyan, metode tercepat untuk meningkatkan kekuatannya tidak diragukan lagi menelan api surgawi. Namun, dia telah memperoleh 3000 Burning Flames dan dia tidak memiliki informasi tentang api surgawi lainnya. Shoyan memang mendambakan si Heart Flame milik Old Mugu. Namun, sejak Shoyan menjadi Dauzun, orang tua itu tampaknya telah menghilang. Oleh karena itu, dia juga meninggalkan pemikiran untuk merebut si Heart Flame. Shoyan mencetikan jarinya dan beberapa peta kuno muncul di tangannya. Tiga fragmen peta kuno ini secara alami adalah peta misterius yang diperoleh Shoyan bertahun-tahun yang lalu. Itu mencatat informasi api surgawi peringkat ketiga pada peringkat api surgawi. Api Teratai Iblis Pemurnian Api Teratai Iblis Pemurnian ini dikenal karena kemisteriusannya. Bahkan Yalo belum pernah melihat api surgawi semacam ini. Shoyan dengan hati-hati menempatkan ketiga fragmen peta itu di depannya. Dia dengan hati-hati mempelajarinya untuk sementara waktu. Benua Doki sangat besar. Dia tidak dapat mengetahui di mana lokasi medan yang tercatat di peta itu. Rute yang berliku itu menyebabkan Shoyan pusing melihatnya. Hmm, sepertinya aku harus menemukan peta kuno terakhir. Ucap Shoyan. Shoyan mengelah nafas pelan. Dia dengan hati-hati menyimpan tiga peta kuno ini. Meskipun kemungkinan dia mendapatkannya sangat rendah, Shoyan tidak akan menyerah. Setelah menyimpan peta kuno, Shoyan ragu sejenak sebelum mengepalkan tangannya. Beberapa fragmen tulang putih giyok muncul di tangannya. Fragmen tulang ini secara alami adalah fragmen tulang doseng yang diperolehnya dari sisa-sisa kuno. Tangan Shoyan dengan hati-hati menggosok beberapa fragmen tulang putih giyok ini. Sesaat kemudian dia melebarkan mulutnya. Api ungu coklat dimuntahkan dan melilit fragmen tulang ini. Suhu yang menakutkan segera menyebar. Shoyan terus menaikkan suhu dan perlahan membakar tulang. Dia melihat tulang di dalam api yang berangsur-angsur berubah menjadi warna abu-abu. Setelah abu tulang ini berserakan, tiga gel putih seukuran ibu jari muncul di depan mata Shoyan. Shoyan mengeluarkan botol giyok dari cincin penyimpanannya dan dengan hati-hati menempatkan dua segel itu. Setelah itu jarinya menekan yang ketiga. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan lembut memasukkannya ke dalam mulutnya. Shoyan merasakan energi murni yang mengalir ke anggota badannya. Energi murni yang mengalir itu menyebabkan suhu tubuh Shoyan meningkat dengan cepat. Shoyan buru-buru duduk ketika dia merasakan transformasi tubuhnya. Dia dengan cepat memasuki metode pelatihannya dan mulai memperbaiki energi murni ini. Penyempurnaan ini berlanjut selama tiga hari sebelum mata Shoyan yang tertutup rapat perlahan terbuka. Shoyan merasakan telah menerobos ke tingkat dua bintang. Shoyan mengembuskan nafas panjang dan mengangkat matanya untuk melihat plafon batu. Yalu di tempat itu terus menutup matanya. Sepertinya tubuh kali ini terlalu kuat. Bahkan dengan kekuatan guru, dia tidak dapat dengan mudah mengendalikannya. Ucap dalam hati Shoyan. Shoyan memutuskan untuk keluar dari menara dahulu dan membiarkan gurunya menyelesaikan penggabungan. Ketika Shoyan baru saja mengambil keputusan, dia tiba-tiba merasakan bahwa seluruh menara batu bergetar hebat. Segera setelah itu teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar di langit. Pavilion bintang jatuh serahkan Shoyan dan Yao Chen. Kalau tidak, hari ini aku akan membasu tempat ini dengan darah. Teriak anggota Hull of Soul. Segera ekspresi Shoyan berubah. Tubuhnya tiba-tiba berdiri dan matanya melihat ke arah platform batu. Hull of Soul, apakah itu akhirnya tiba? Ucap Shoyan. Semua murid di gunung bintang jatuh berdiri pada saat ini. Tatapan mereka terkejut saat mereka melihat ke langit. Terlihat formasi pertahanan yang secara alami dibentuk oleh meteoroi. Mereka tidak dapat melihat situasi di luar. Namun mereka samar-samar dapat merasakan bahwa pavilion bintang jatuh tampaknya menghadapi bencana besar. Feng Zunze dan yang lainnya berkumpul di alun-alun di puncak gunung. Ekspresi mereka muram saat mereka melihat ke langit. Tian Huo Zunze mengerutkan alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Aula jiwa telah datang. Ucap Tian Huo Zunze. Sebuah keterkejutan muncul di wajah dokter peri kecil saat dia berbicara. Ada banyak aura kuat di luar. Kali ini tampaknya aula jiwa benar-benar berniat untuk menghancurkan pavilion bintang jatuh. Ucap dokter peri kecil. Feng Zunze mengangguk sedikit. Namun ekspresinya tenang. Dia sadar bahwa hari ini akan tiba cepat atau lambat. Itu hanya masalah waktu. Feng Zunze perlahan melangkah maju. Segel di tangannya berubah dan susunan bintang jatuh di langit berdesir. Segera ruang perlahan menjadi terdistorsi. Saat ini area di luar pavilion bintang jatuh dikelilingi oleh kabut hitam yang menyelembuti langit. Banyak sosok berdiri di atas kabut hitam di langit di depan mereka. Dokter peri kecil melirik dan menemukan wajah yang familiar di antara banyak orang berpakaian hitam. Hantu tua Zexing, hantu tua itu juga telah datang. Ucap dokter peri kecil. Ada juga Tianzun hitam putih yang kita temui saat itu. Ucap Feng Zunze. Wajah kelompok dokter peri kecil berubah ketika mereka mendengar ini. Tetapan mereka melihat ke arah mana Feng Zunze melihat. Feng Zunze mengelah nafas panjang setelah itu dia berkata. Tiga elit Tianzun benar-benar telah tiba. Hal of soul ini tampaknya benar-benar menghargai kita. Ucap Feng Zunze. Seorang tetua dari pavilium bintang jatuh dengan ekspresi agak ketakutan dia berkata. Kepala pavilium Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hal of soul telah membawa pasukan besar-besaran. Ucap seorang tetua pavilium bintang jatuh. Kita tidak ada pilihan lain. Oleh karena itu kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Ucap Feng Zunze. Tatapan tajam Feng Zunze beralih ke arah banyak sesepu dari pavilium bintang jatuh dan berkata kembali. Semua penatua di dalam pavilium bintang jatuh. Hari ini pavilium bintang jatuh dihadapkan pada bencana yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Apakah kalian semua berencana untuk kabur? Ucap Feng Zunze. Banyak sesepu memiliki ekspresi serius kemudian mereka berteriak. Kepala pavilium Feng, pavilium bintang jatuh adalah rumah kami. Jumlah upaya yang telah kita lakukan untuk itu tidak kurang dari siapapun. Terlepas dari siapapun yang ingin menghancurkannya, kita semua akan berjuang mati-matian melawan mereka. Teriak sesepu pavilium bintang jatuh. Bagus. Saya Feng Zunze benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Kalau begitu ayo bertarung sampai kematian kita. Saya ingin melihat seberapa mendominasi hal of soul ini. Ucap Feng Zunze. Feng Zunze berteriak dengan kekuatan besar. Menyebabkan moral semua murid pavilium bintang jatuh menjadi kuat. Hantu tua Zhe Xing yang menyaksikan dari langit segera berkata. Feng Zunze, orang tua ini menasihatimu untuk dengan patuh menyerahkan Yao Chen dan Shou Yan. Formasi hebat pavilium bintang jatuh ini tidak dapat melindungimu. Ucap hantu tua Zhe Xing. Mata hantu tua Zhe Xing gelap dan pekat saat dia melihat ruang di bawah. Meskupun ia hanya lautan pohon, dia mengerti bahwa ini hanya karena formasi besar pavilium bintang jatuh. Teriakan dingin terdengar tetapi tidak ada jawaban yang diberikan. Tatapannya berbalik ke arah para tetua hal of soul di sampingnya dan berkata. Mari kita serang bersama dan hancurkan formasi ini. Aktivitas dari perjalanan kita terlalu besar. Sepertinya mata dari sejumlah vaksil lain telah mengikuti kita. Oleh karena itu kita harus menggunakan metode berdarah untuk menekan pavilium bintang jatuh. Ini juga untuk memeringatkan vaksil lain di dataran tengah bahwa hal of soul kita bukanlah sesuatu yang bisa diganggu oleh sebarangan orang. Ucap hantu tua Zhe Xing. Tianzun hitam putih itu mengangguk sedikit ketika mereka mendengar ini. Tetapan mereka melirik ke bawah sebelum mengangkat tangan mereka secara bersamaan. Setelah tangan ketiganya terkepal, kekuatan spasial yang menakutkan dengan cepat menyebar ke tempat itu. Tiga tangan besar yang tak terlihat meraih dengan kuat ke ruang kosong. Sebuah cahaya melonjak dan penghalang cahaya tak terlihat yang berisi cahaya bintang-bintang muncul. Sebuah tinjung mendarat dan banyak gelombang menyebar di penghalang cahaya. Suara gemurut keras bergema di langit. Mengikuti di belakang hantu tua Zhe Xing, angin menakutkan dari Tianzun hitam putih juga menyapu turun dari langit. Segera itu berhembus ke penghalang cahaya seperti badai. Di bawah serangan sengit oleh tiga elit Daozun yang telah mencapai tingkat bintang lima Daozun, cahaya itu menjadi goyah. Semua murid pavilium bintang jatuh melihat penghalang cahaya yang berulang kali bergetar. Feng Zunzhe memperhatikan penghalang cahaya yang akan segera hancur. Ekspresinya sedikit tenggelam saat dia berkata, Formasi hebat ini tidak mampu menahan serangan dari mereka bertiga. Hal of Sol telah mengirim tiga Tianzun kali ini. Cukup banyak Daozong yang juga datang. Daozong dan para ahli lainnya tidak dianggap merepotkan untuk dihadapi. Namun hantu tua trio Zhe Xing adalah masalah besar. Aku akan memblokir kedua Tianzun hitam putih. Ucap Feng Zunzhe. Dokter peri kecil dan yang lainnya langsung mengurutkan kening ketika mereka mendengar ini. Setelah itu dokter peri kecil berbicara. Bagaimana Anda bisa melawan mereka berdua? Ucap dokter peri kecil. Feng Zunzhe menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Tidak perlu mengalahkan mereka. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunda waktu sampai Yalo berhasil keluar dari retretnya. Ucap Feng Zunzhe. Semua orang menjadi tenang ketika mereka mendengar ini. Sudah setengah bulan sejak Shoyan dan Yalo memasuki menara batu. Namun tidak ada berita sedikitpun dari mereka. Sementara semua orang diam dan tak berdaya, Shoyan perlahan muncul di udara di atas gunung dan berkata, Aku akan berurusan dengan hantu Tua Zeixing. Serahkan salah satu Tianzun hitam putih pada boneka setan langit. Adapun Tianzun lainnya, dokter peri kecil dan Tianwo Zunzhe akan bergandengan tangan untuk menghadapinya. Ucap Shoyan. Itu, kepala pavilium junior Shoyan, dia telah keluar dari retretnya. Teriak murid-murid pavilium bintang jatuh. Perhatian semua murid di dalam pavilium bintang jatuh diperkuat ketika Shoyan muncul. Selama tahun-tahun ini, Shoyan dapat dianggap telah membuat nama untuk dirinya sendiri di retaran tengah. Semua orang di pavilium bintang jatuh juga menyadari kekuatannya. Penampilannya dengan kekuatan besarnya menyebabkan semangat pavilium bintang jatuh melonjak. Kegembiraan segera muncul di wajah Feng Zunzhe ketika dia melihat Shoyan muncul. Dia buru-buru bertanya, Kamu sudah keluar? Bagaimana dengan Yao Chen? Ucap Feng Zunzhe. Shoyan perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, Guru masih butuh waktu. Ucap Shoyan. Shoyan menatap penghalang cahaya yang berulang kali bergetar. Hantu tua berwajah dingin Zai Xing berada di luar penghalang cahaya. Hantu tua ini benar-benar terlalu penuh kebencian. Berkali-kali hantu tua ini datang dan selalu mencari masalah. Kali ini Shoyan pasti tidak akan membiarkan hantu tua ini melarikan diri. King Lin di samping Shoyan ragu-ragu sejenak sebelum dia tiba-tiba berbicara dengan lembut. Serahkan Tianzun putih kepada aku. Biarkan dokter perikecil Jeje dan lainnya memblokir elit Daozun lainnya. Ucap King Lin. Dokter perikecil terkejut ketika dia mendengar ini. Dia melirik King Lin tersenyum hangat dan berkata, Tidak apa-apa. Tuan tua Hua dan aku bisa memblokirnya. Ucap dokter perikecil. Mata Shoyan juga berbalik ke arah King Lin. King Lin tersenyum padanya. Dia menyilangkan tangannya dan berkata, Tuan muda Shoyan, Anda dapat yakin? Aku bisa memblokirnya. Ucap King Lin. Shoyan sedikit mengerutkan alisnya saat dia melihat desakan King Lin. Akhirnya dia menganggu. Meskipun kekuatan King Lin hanya Daozun bintang satu, Dia memiliki harta misterius seperti triple jade green snake. Selain itu, tubuhnya juga menyembunyikan jiwa ular surga kuno. Makhluk ganas seperti itu adalah sesuatu yang bahkan sangat ditakuti oleh Shoyan. Dokter perikecil juga terkejut saat melihat Shoyan benar-benar setuju dengan King Lin. Segera dia merasakan tidak berdaya. Namun hatinya juga sedikit tenang. Dia mengerti bahwa Shoyan bukanlah orang yang sembrono. Dia tidak akan membiarkan King Lin bertarung dengan hal of soul Tianzun tanpa alasan. Shoyan melambaikan tangannya sebelas boneka muncul di udara. Setelah itu tatapannya terangkat dan dia perlahan berkata, Buka formasi besar. Ini akan rusak. Ucap Shoyan. Feng Zunzhe juga menganggu ketika mendengar ini. Segal tangannya berubah dan penghalang cahaya di langit bergetar sebelum perlahan berhamburan. Setelah hilangnya penghalang cahaya ini, seluruh tempat secara bertahap menjadi gelap. Hantu Tua Zeixing tersenyum dingin saat dia melihat penghalang cahaya yang menyebar di langit. Segera tatapannya menembus ruang dan melihat ke arah sosok kurus yang berdiri di puncak gunung. Suaranya yang padat membawa rasa dingin bergema di seluruh langit. Shoyan, aku sudah mengatakan bahwa kita akan bertemu lagi. Kali ini orang tua ini akan melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Ucap Hantu Tua Zeixing Shoyan tanpa ekspresi setelah mendengar tawa ganas dari Hantu Tua Zeixing, tubuhnya perlahan naik ke udara dan melihat ke arah kabut hitam yang menyebar di langit. Sepertinya barisan yang begitu besar telah menarik perhatian cukup banyak vaksi. Kemungkinan area di luar pavilium bintang jatuh sudah dipenuhi mata-mata dari vaksi lain. Pavilium bintang jatuh telah menerima banyak tantangan sejak didirikan untuk menjadi salah satu dari empat pavilium besar. Namun kali ini tidak diraukan lagi telah menghadapi situasi paling berbahaya dalam sejarahnya. Jika mereka bisa bertahan melewatinya, reputasi pavilium bintang jatuh pasti akan melambung tinggi dan melemparkan tiga pavilium lainnya jauh di belakangnya. Jika tidak dapat melakukannya, kemungkinan pavilium bintang jatuh akan selamanya menghilang di dataran tengah ini. Tianzun hitam putih di langit melirik Hantu Tua Zeixing dan berbicara dengan dingin. Hantu Tua, omong kosongmu benar-benar sama seperti sebelumnya. Serang saja dan cepat habisi mereka. Anda sudah gagal beberapa kali. Jika Anda akhirnya gagal lagi kali ini, Anda harusnya lebih tahu dari siapapun tentang nasib Anda nantinya. Ucap Tianzun hitam putih. Mendengar ini wajah Hantu Tua Zeixing tenggelam saat dia berbicara dengan dingin. Pengingatanmu tidak diperlukan. Ucap Hantu Tua Zeixing. Kegelapan pekat juga secara bertahap muncul di mata Hantu Tua Zeixing. Dia menatap soyan yang tergantung di udara dan tertawa dingin. Setelah itu dia melambaikan tangannya. Basu pavilium bintang jatuh dengan darah. Ucap Hantu Tua Zeixing. Mendengar teriakan dingin Hantu Tua Zeixing, banyak ahli dari Hall of Soul juga berteriak. Segera doki yang kuat keluar. Rantai hitam melesat secara eksplosif ke arah alam bintang dari segala arah. Teriakan pembunuhan yang memekakan telinga bergema di seluruh tempat ini. Alam bintang yang awalnya damai dengan cepat menjadi tempat yang dipenuhi dengan aura pembunuhan. Hantu Tua Zeixing menatap soyan yang bergantung di udara dan berkata, Kali ini, orang tua ini pasti akan secara pribadi menangkapmu kembali ke Hall of Soul. Pada saat itu Anda akan memahami apa artinya nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ucap Hantu Tua Zeixing. Wajah Hantu Tua Zeixing dipenuhi dengan kekejaman saat dia menatap soyan. Kakinya tiba-tiba menginjak udara kosong dan dia langsung menyerang soyan secara eksplosif. Ketika hantu Tua Zeixing menyerang, para Tianzun hitam putih saling bertukar pandang dan sedikit menganggu. Kaki mereka mengijak udara kosong dan memasuki alam bintang. Ketika langka kaki mereka mendarat, lautan seperti doki yang luas dan perkasa perlahan tersapu. Menyebabkan energi seluruh dunia ini berfuktuasi. Tepat ketika Tianzun hitam putih berencana memasuki dunia bintang dan terlibat dalam pembantaian, cahaya kemasan bergegas. Setelah itu langsung menuju mereka berdua. Tianzun hitam itu melirik ke arah boneka setan langit yang menyerbu dengan agresif. Kejutan samar melintas di matanya saat dia berbicara. Boneka ya, boneka yang bisa bertarung melawan dozun bintang 4 benar-benar langka. Serahkan pada aku, ucap Tianzun hitam. Tianzun putih tertawa terbahak-bahak dan berkata, Hahaha, sepertinya pembantaian itu hanya bisa dilakukan olehku, ucap Tianzun putih. Segera tubuhnya bergerak dan dia membuat jalan memutar di sekitar boneka setan langit yang telah bergegas. Namun dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika King Lin menghalangi ruang di depannya dan berbicara kepadanya. Orang tua, izinkan aku untuk menjadi lawanmu, ucap King Lin. Tianzun putih terkejut ketika dia melihat gadis cantik ini yang tiba-tiba muncul di depannya. Matanya tetap acu, tak acu dan tidak sedikit pun terpengaruh oleh status atau penampilan King Lin. Dia sedikit mengangguk dan bahunya bergetar. Aura yang luas dan perkasa melonjak secara eksplosif dan menuju ke arah King Lin. King Lin memusatkan perhatian ketika melihat bahwa orang tua ini memberinya pukulan matikan. Tiga titik hitam perlahan membesar jauh di dalam mata zambrutnya. Setelah itu berubah menjadi tiga bunga zambrut iblis yang mengelilingi matanya sebelum berputar perlahan. Gelombang energi iblis dan tidak biasa dengan cepat menyebar. Tianzun putih ini juga orang yang sangat berpengalaman. Dia telah merasakan perubahan di mata King Lin saat terjadi. Triple jade green snake, ucap Tianzun putih. Kamu telah menebak dengan benar, ucap King Lin. King Lin tersenyum manis, cahaya iblis dan tidak biasa di matanya berputar dengan cepat. Tekanan doki yang melonjak dari segala arat telah teratasi. Betapa tidak terduga, dunia ini sebenarnya memiliki mata yang begitu misterius. Sayangnya kamu terlalu lemah, ucap Tianzun putih. Tianzun putih tertawa samar. Tubuhnya bergerak dan beberapa bayangan muncul di langit. Dia muncul di depan King Lin hampir seketika. Energi besar dan perkasa berkumpul di tangannya. Setelah itu ia meraih ke arah King Lin. King Lin tertawa. Pinggangnya yang halus tampaknya tanpa tulang di pelintir. Tubuhnya lolos dari pengekangan Tianzun putih dan dia dengan cepat menarik kembali. Melihat King Lin menghindar, rasa dingin muncul di mata Tianzun putih. Selama Tianzun putih dan King Lin mulai bertukar pukulan, Soyan dan hantu tua Zhe Xing juga bertabrakan dengan keras seperti meteorit. Gelombang doki yang menakutkan tersapu di udara. Mengguncang puncak gunung di sekitarnya sampai batu gunung besar jatuh terus-menerus. Selama bentrokan terjadi, hantu tua Zhe Xing berkata dalam hatinya. Ini hanya beberapa saat tetapi kekuatan bocah ini telah meningkat lagi. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan aku bahkan tidak akan mampu melawannya saat kita bertemu lagi. Ucap dalam hati hantu tua Zhe Xing. Hati hantu tua Zhe Xing terkejut dan marah saat dia merasakan peningkatan tiba-tiba dari Soyan. Keinginan untuk membunuh melonjak dalam hati hantu tua Zhe Xing. Angin telapak tangannya juga menjadi semakin tajam. Doki yang luas dan perkasa di dalam tubuhnya mendesing dan beredar. Akhirnya itu mengikuti pembuluh darah dan menyembur keluar. Ruang retak dimanapun angin lewat. Banyak garis retak spasial hitam gelap menyebar. Pada saat ini bagian dalam alam bintang dipenuhi dengan teriakan pertempuran. Kabut hitam yang sangat dingin menyebar di tempat itu. Banyak murid pavilium bintang jatuh berkumpul bersama. Mereka mungkin tidak cocok untuk para ahli Hal Ausol dalam pertandingan satu lawan satu. Namun ketika ratusan atau ribuan dari mereka berkumpul, bahkan para ahli Hal Ausol ini tidak dapat memperoleh kemenangan dalam waktu singkat. Sementara semua orang sibuk bertarung, jari yalau yang berbaring dengan mata tertutup di platform batu tiba-tiba sedikit bergetar. Saat jarinya bergetar, ruang di dalam menara batu juga mengeluarkan retakan dan meledak. Berubah menjadi banyak fragment spasial. Shouyan bertabrakan dengan keras dengan hantu tua Zai Xing. Kekuatan yang kuat mengguncang Shouyan sampai dia mundur beberapa langkah. Tetapi wajahnya juga ditutupi dengan keinginan untuk bertarung. Karena ada celah yang terlalu besar ketika mereka bertarung sebelumnya, dia tidak dapat bertukar pukulan langsung dengannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengandalkan kecepatan dan kelincahannya untuk menghindar. Saat ini Shouyan mulai menunjukkan serangan douki-nya. Ini adalah pertama kalinya benturan keras seperti ini terjadi. Hantu tua Zai Xing menghirup udara dalam-dalam. Nada suaranya tiba-tiba menjadi seram saat berbicara. Kamu bisa mencoba bersikap kuat di depanku. Orang tua ini akan melihat berapa banyak nyawa yang bisa dikeluarkan oleh pavilium bintang jatuh untukmu. Ucap hantu tua Zai Xing. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.